Salah satu petarung Muay Thai yang kini sedang naik daun menjadikan Rotang Jit Muang Non kini mulai banyak dikenal orang. Aksinya yang luar biasa saat di atas arena menjadikan penggemar MMA sulit untuk tidak menontonnya. Salah satu yang sangat dinanti yakni ketika ia memberikan wajahnya untuk dipukul oleh lawannya. Dan aksi itulah yang membuat penggemar tak bosan menanti laganya. Tidak hanya itu Rotang juga sering melakukan aksi konyol saat di atas arena. Dan itu juga yang membuatnya disukai penggemar MMA. Apalagi ia juga termasuk petarung yang sangat respect pada lawannya. Terlihat bagaimana ia memeluk lawannya setelah selesai berduel. Tapi perlu diketahui mesti ia terbilang faktor yang lucu dan sangat respect pada lawannya. Namun ia juga mempunyai marah yang luar biasa jika ia dicurani oleh lawannya. Petch Dam petarung Muay Thai dari Thailand. Ia juga bisa dibilang sebagai musuh bebuyutan Rotang. Marahnya Rotang pada Petch Dam yakni ketika pertemuan mereka pada tahun 2017 lalu. Terlihat bagaimana di laga ini Petch Dam mengejek Rotang beberapa kali. Tak hanya itu Petch Dam juga meremehkan pukulan Rotang. Atas perlakuan itulah Rotang kemudian marah besar. Terlihat bagaimana Rotang banyak mengalami kesalahan hingga berujung pada kekalahan. Jelas penghinaan dan kekalahan itulah yang membuat Rotang ingin kembali berduel dengan lawannya itu. Dan benar saja pada tahun berikutnya yakni 2018 keduanya kembali dipertemukan dalam ajang Muay Thai paling bergensi yakni Raja Damnen Stadium. Bukan hanya kemenangan yang diinginkan. Melainkan balas dendam dan pembuktian siapa yang paling hebat di antara keduanya. Tidak seperti laga-laga sebelumnya, Rotang kali ini bermain lebih sadis lagi. Terlihat bagaimana raut wajahnya yang cukup serius. Bahkan beberapa kali serangannya sangat berbahaya. Tak terkecuali Petch Dam, ia juga bermain lebih kejam. Karena ia tahu Rotang sangat marah padanya. Hingga terjadilah saling jual beli pukulan. Bahkan duel yang berlangsung di Bangkok, Thailand ini memberikan tensi yang cukup panas bagi kedua pendukungnya. Setelah melalui lima ronde yang melelahkan, akhirnya Rotang berhasil meraih kemenangan. Di Thailand, persaingan kedua petarung ini memang sangat ketat. Bahkan warga Thailand menyebutnya sebagai duel abadi atau laga derby. Setelah keduanya mempunyai panggung masing-masing, hingga keduanya merambah ke kancah internasional. Yaitu dengan bergabungnya mereka di One Championship. Dan benar saja pada 2020, keduanya kembali dipertemukan dalam arena yang lebih sengit. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, mereka masih memberikan penampilan yang mendebarkan. Sama-sama beraliran Muay Thai menjadikan serangan mereka cukup berbahaya, baik dari lutut maupun sikunya. Sayangnya laga mereka terjadi di masa pandemi, sehingga tidak ada sorak-sorak dari penonton di arena tribu. Padahal semua warga Thailand ingin sekali menonton laga mereka. Meski sama-sama meyakini dirinya menang, namun kali ini rodang yang berhasil meraih kemenangan. Memang perubahan rotang sangat berbeda ketika dirinya sudah masuk di ajang One Championship, baik dari segi ketahanan maupun dari segi serangan. Akhirnya jika sejauh ini dirinya mampu menjadi monster yang sangat ditakuti di One Championship. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!